Upacara hari jadi Kabupaten Barito Utara dilaksanakan di arena Tiara Batara berlangsung dengan baik. Upacara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan anggota DPRD Republik Indonesia Ruhut Sitompul, Bupati Barito Utara Nadalsyah, Wakil Bupati Ompi Herbi, serta sejumlah Bupati dan Wakil Bupati Sekalimantan Tengah dan undangan lainnya. Peserta upacara diikuti oleh TNI, Polri, PNS, mahasiswa, pramuka, dan pelajar tingkat SD, SLTP, dan SLTA sederajat. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Barito Utara menyampaikan, dalam hari jadi Kabupaten Barito Utara ini mengajak seluruh lapisan masyarakat melihat kilas balik dalam perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara senantiasa mampu melewati dan menyelesaikan segala macam dan bentuk permasalahan, hambatan, serta tantangan. Dengan membangun pemerintah yang bersih, baik, dan berwibawa, dengan memperkuat kerjasama dan koordinasi serta komunikasi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten dan seluruh masyarakat Barito Utara. Selamat ulang tahun Lirga Hayu ke-66 Kabupaten Barito Utara. Semoga jaya dan abadi. Melihat usia Kabupaten Barito Utara yang sudah memasuki usia ke-66 dan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat yang semakin kompleks akan pembangunan di berbagai bidang, ternyata semakin banyak yang harus dibenahi, diberbaiki, dan dibangun untuk mensejahterakan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan perlu adanya dukungan semua pihak agar pelaksanaan tugas dan kegiatan membawa hasil yang semakin baik. Tim Liputan, Batara TV, melaporkan.